Baik, Komunitas Terapis Indonesia Kembali lagi dengan audio sesi materi kita Bersama Pak Agus Putranto Tetap dalam topik for fitness terapi Baik Pak Agus, bagaimana? Ya, Pak Romy Insya Allah siap ini Wah, teman-teman juga terima kasih Sudah komitmen untuk mendengarkan acara ini Wah, luar biasa ini Semakin lama saya di grup ini, saya semakin senang sayang Oh ya, Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus Kita akan mulai ya, Mas Romy Ngomong-ngomong, Mas Romy ada emosi yang perlu dimaafkan hari ini, Mas Romy Ada Pak, ada Ada ya Rasa kecewa, marah, gelisah, sampai sedih Terjadinya kapan itu, Mas Romy? Ini sih, barusan Pak, hari minggu kemarin Oh, hari minggu kemarin ya Iya, dan rasanya kok sampai hari ini itu tidak nyaman di perasaan itu, Pak Tidak nyaman di perasaan itu, diangka berapa, Mas? Kalau 0 sampai 10 itu tidak nyaman banget, di 10 itu benar-benar tidak nyaman itu Kalau sekarang mungkin seiring berjalannya waktu, saya rasa mungkin di angka 6, Pak Oh, di angka 6 ya? Wah, itu biasanya mudah itu, Mas Oh ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan ini, Pak Bia Ya Allah, mudah itu, Mas, kalau masih di angka 6 ini, Mas Iya, Pak Oke Nah, Mas Romy, kejadian itu, Mas Romy alami dalam bentuk, auditory atau visual ya, Mas Romy? Dikatakan seseorang atau mendengar kata-kata seseorang ataukah? Auditori Mas Romy masih bisa melihat? Oh, auditory ya? Sudah total ini, Pak Oh ya, sudah total ya? Iya Tentu Mas Romy ingat ya, kata-katanya apa gitu ya? Masih ingat, Pak Masih ingat ya? Oke, Mas Romy Mas Romy bisa duduk dengan rileks ya, Mas Romy ya? Oke, Pak Ya, oke Ini menariknya NLP, Mas Kita cuma sambil ngobrol-ngobrol saja, Mas Tanpa harus tahu permasalahannya juga Iya, dan tanpa harus tahu permasalahannya dan tidak harus kondisi dalam keadaan yang Bener-bener alfa gitu ya Mas Romy bayangkan duduk di sebuah tempat yang bundar gitu ya Yang bundar? Bundar, iya Bundar gitu ya, tempat yang bundar Sekarang Mas Romy alami kembali peristiwa hari Minggu itu, Mas Hapta itu Iya Kalau sudah, tolong katakan sudah ya, Mas ya Sudah, Pak Sudah ya Mas Romy masih ingat? Oh, sorry Ini sambil teman-teman juga bisa melakukannya ya, teman-teman ya Ini kita bisa melakukan secara bersama-sama ya Jadi teman-teman bisa mencari emosi negatif yang sekarang ini teman-teman sedang alami Oke, nah Romy sudah ketemu ya, Mas ya, kata-katanya masih ingat ya, Mas ya Masih ingat Oke Coba kata-katanya itu volumenya itu sekarang ini, Mas Romy posisi kata-katanya itu di sebelah mana, Mas? Di sebelah kanan, Pak Di sebelah kanan Oke, coba suaranya dibesarkan, Mas Iya, Pak Iya Coba suaranya dibesarkan, lalu dipindah ke tengah, Mas Digeser ke kiri Iya Nah ya, sekarang ya Sekarang digeser ke kiri, Mas Iya, Pak Iya Nah, sekarang coba Suara itu dibuat mono, Mas Mono Artinya kalau mono berarti kan di sebelah kiri saja, Mas, ya Oke Oke Di sebelah kiri saja atau di sebelah kiri, ya Nah Sudah ya, Mas, ya Sudah Oke Sekarang coba dibuat stereo, Mas Wah, jadi Kanan-kiri, nih, Pak Kiri Nah, sekarang suaranya dikasih efek, Mas Wah, efek Gemah, Mas Oh, iya Bergema, suaranya, Mas Bergema, ya Iya Berbantul, ya Iya, berbantul Reverb, kalau Efeknya itu, ya Oh, iya Oke Bergema, ya, Mas, ya Perasanya gimana, Mas? Rame, ini, Pak Rame, ya Oke, Mas Coba sekarang Suaranya dikecilkan, Mas Suaranya dikecilkan, Mas Kecil, kecil, dan Hilang, Mas Hilang, Pak Hilang Oke, Mas Romy Sekarang, dengan Kondisi yang Seperti itu Hadirkan lagi Kata-katanya Dengan suara yang Berbeda, Mas Nah, sekarang Mas Romy Mau milih suara yang Masa, atau milih suara Yang lucu, Mas Yang lucu aja, Pak Oke, boleh Silahkan, Mas Romy Pilih suara yang Lucu, Mas Mungkin suara Limous, atau Suaranya Donal Bebek Donal Bebek Juga boleh, gitu ya Pokoknya suara yang Lucu, gitu Dengan kata-kata yang Sama, Mas Suaranya Patrick saja, Pak Patricknya Oh, iya Oke, dengan Kata-kata yang Sama, Mas Oke Sekarang posisi suaranya Di sebelah mana, Mas Sekarang Di kanan, Pak Di kanan Oke, masih seperti tadi Di kanan, ya Iya Oke, Mas Suara Patrick Sekarang digeser ke kiri Digeser ke tengah, Mas Ketengah Kiri, berarti, ya Oh Iya Tapi, kalau di tengah Ini rasanya, Kak Di depan, Pak Benar, Pak, ya Iya, memang di depan Depan, tengah, ya Oh, iya Depan, tengah Iya, oke Terus Sudah, ya, Mas Sudah Ya, digeser ke kiri, Mas Iya, Pak Saya ketawa-ketawa sendiri Denger Nah, sekarang dibuat echo, Mas Dibuat stereo, Mas Dibuat stereo Dibuat stereo, Mas Dibuat stereo Dibuat stereo Nah, oke Suaranya suron Dikasih echo, gitu, ya Wah, menggema Memantul, gitu, ya Wah, di tengah Kucinya echo, kan Kanan dan giri Berkeliling, ya Keliling, ya Wah Semakin keras, Mas Oke Tentu lucu, ya, Mas Lucu sekali, Pak Ini, Pak Oke Nah, sekarang Suara itu dikecilkan, Mas Ya Ya, sekarang suara itu dikecilkan Dan Bilang, Mas Oke Ya Bilang, Pak Oke, tarik nafas, Mas Romy Lepaskan Oke, Mas Romy Sekarang Coba hadirkan Seseorang yang mengecewakan Mas Romy itu Di depan Mas Romy, Mas Seolah Visualisasikan Dia duduk berhadapan dengan Mas Romy Iya, Pak Sudah, Pak Oke Mas Romy tadi bilang Di level 6, ya, Mas Romy, ya Di angka 6, ya Iya Sekarang setelah berhadapan Ini di angka berapa, Mas Ini, ya Di angka 2, ini, Pak Di angka 2, ya Iya Karena suaranya Patrick tadi, kayaknya, Pak Oke Oke, di angka 2 Nah, sekarang Mas Romy Silahkan Mas Romy Sampaikan Saya Marah Atau kecewa Atau jengkel Atau apapun Sama kamu Karena Titik-titik Iya, Pak Iya Nanti kalau sudah Tolong sampaikan, ya, Mas, ya Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, ya, Mas, ya Sudah Tarik nafas lagi, Mas Lepaskan, Mas Romy Iya Oke Iya, Mas Romy Nah, langkah berikutnya adalah Mas Romy Sampaikan Saya memaafkan kamu Karena Titik-titik Iya Saya memaafkan kamu Karena Titik-titik Saya tidak tahu Apa itu Yang tahu Hanya Mas Romy sendiri Dan Semakin Mas Romy Bisa mengeluarkan emosi Dan Semakin bisa memaafkannya Ini akan membuat Mas Romy Lebih Tenang Lebih nyaman Saya memaafkan kamu Sudah, Pak Sudah, ya, Mas Romy, ya Iya Nah Tarik nafas lagi, Mas Lepaskan Lepaskan Sudah, Mas Romy Sudah, Pak Oke Nah, sekarang berikutnya Saya doakan kamu Supaya Titik-titik Ya Saya doakan kamu Supaya sehat selalu Saya doakan kamu Saya doakan kamu Sudah, Pak Agus Oke Sudah, Mas Romy Sudah, Mas Romy Ambil nafas lagi, Mas Kalau dari Tadi angka 2, Mas Romy, ya Iya, Pak Iya, Pak Sekarang angka berapa, Mas Romy Sekarang Insya Allah Angka 0, ya, Pak Angka 0, ya Sekarang persilahkan dia pergi, Mas Mangga, Mangga Alhamdulillah, Mas Romy, ya Sudah dianggap Alhamdulillah Nah Menariknya, Mas Romy Iya Kemarin Saya baru sampai Submodality aja Sudah dianggap Nol, Mas Romy Iya Ya Saya baru sampai Submodality sudah Sampai angka 0, Mas Romy Dari angka 9, itu Mas Romy Iya, wow Jadi Kadang-kadang teknik ini memang Saya gunakan semuanya Kadang-kadang ketika ini sudah Selesai Submodality selesai juga Itu sudah Selesai juga, Mas Nanti kita tinggal Menyesuaikan aja, gitu Iya Ini sudah selesai nih, Pak Langkahnya, Praktiknya, ya Iya Seperti itu, Mas Mudah-mudahan teman-teman juga Nol, ini, Pak, ya Iya Semoga begitu, Mas Karena Mang Forgiveness therapy ini Sudah terbukti Ya Terbukti cespleng ini, Mas, ya Iya Cespleng, ya Iya Maceras, Pak Maceras Seperti itu, Mas Romy Iya Oke Romy Inilah teknik Forgiveness therapy, ya Yang sudah lama Teman-teman Dan saya juga Nantikan Untuk forgiveness therapy ini Oh iya, Pak Agus Sebelum Kita tutup Materi ini Mungkin Pak Agus Bisa sampaikan Kesimpulan Dari Apa yang kita Bicarakan Sejak awal tadi, Pak Ya Baik, Mas Romy Jadi, bahwa Teman-teman semuanya Bahwa Di dalam kehidupan ini Ada Dua hal, ya, Mas Ya Yang pasti ada dua hal, ya Ada sesuatu yang Ya Ada sesuatu yang Di dalam kontrol kita Dan ada sesuatu yang Di luar kontrol kita, Mas Romy Ada yang Di dalam kontrol kita Ada yang di luar kontrol kita Iya Yang di luar kontrol kita itu adalah Masa lalu Yang di luar kontrol kita Dan yang di dalam kontrol kita adalah Masa depan Mas Romi Dan sehingga Semakin kita bisa Memaafkan Masa lalu kita Maka semakin akan Baik pula Kondisi diri kita Baik secara mental Maupun secara fisik Mas Romi Sehingga teknik Forgiveness therapy yang NLP Tawarkan ini akan Sangat membantu sekali Khususnya bagi teman-teman Tunanedra yang berprofesi Sebagai terapis Begitu Mas Romi Tentunya ini juga tetap berpengaruh Untuk kesehatan fisik pasien Ya Pak ya Iya tepat sekali Mas Romi Oke Pak Agus Terima kasih sudah memberikan materi Pada kesempatan kali ini Pak Agus Ya sama-sama Mas Romi Membimbing kita Dan menemani kita Iya Selama audio sesi materi ini Untuk Mas Romi Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman Amin Ya Rabbah Amin Oke terima kasih Pak Agus Selamat Melanjutkan aktivitas kembali Oke Mas Romi Salam buat teman-teman semuanya Untuk keluarga teman-teman semuanya Untuk keluarga Mas Romi juga Ya Itu teman-teman Terima kasih Pak Salam balik Pak ya Baik teman-teman Komunitas terapis Indonesia Demikianlah Perbincangan saya Dengan Pak Agus Tentang Forgiveness terapi Teman-teman yang sudah menyimak Mungkin ada pertanyaan Ya Atau ada hal-hal yang ingin Didiskusikan Silahkan teman-teman Sampaikan Ya Setelah audio ini Diposting ya Insya Allah Akan Dijawab Oleh Pak Agus Putranto Dan akan Dibimbing Tetap Dengan Pak Agus Putranto Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton